Atlan News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 19 Mei 2023 Berita utama Dapil Neraka di Sulsel II Pertarungan sengit di Dapil Sulsel II yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota akan menjadi pertarungan paling kompetitif dalam memperebutkan kursi di Senayan Sejumlah petahana akan maju dalam pemilihan legislatif mendatang dan akan dihadapkan dengan kans penantang yang juga memiliki keunggulan dan modal politik yang kuat Panasnya pertarungan di Dapil Sulsel II membuat Dapil ini kerap dijuluki sebagai Dapil Neraka Berita kedua terpincut kursi kepala daerah Sejumlah legislator DPRD Sulsel memutuskan untuk tidak lagi maju dalam pemilihan legislatif mendatang kursi pemilihan kepala daerah Adapun beberapa legislator yang memilih absen tetap masuk dalam posisi caleg cadangan Berita ketiga, jangan ragu lapor pelanggaran pemilu Ditemui dalam podcast Harian Rakyat Sulsel kemarin Pihak komisioner bahwa Sulsel menyampaikan akan bersikap terbuka dalam melakukan pengawasan dan menerima laporan mengenai seluruh tahapan pemilu 2024 Mereka akan menjadi pengawal untuk terciptanya pemilu yang berkualitas mendatang Pertanggal 18 Mei kemarin telah terdapat dua laporan bukaan pelanggaran pemilu dan langsung ditindak sesuai prosedur oleh pihak komisioner bahwa Sulsel Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih